And there he goes. But Potama's gonna fight back up the inside then. He in is 16, it's turned 16. Oh, he's out of the seat, Adaki. Oh, he came close as well. Potama then, he's going to round the final corner here. In Indonesia, oh, he needs a corner. And he throws it away. Adaki's gonna try to get a run on him. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. And the faith is if you wanna play toss. And wanna hate this. I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Hasil Asia Talent Cup 2023, duel allot, Feda Ega menang di Mandalika. Pembalap Indonesia Feda Ega Pratama menjadi pemenang pada balapan pertama Asia Talent Cup 2023 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Sabtu, 14.10 sore. Feda Ega yang menempati posisi pemimpin start berduel ketat dengan pembalap Jepang Amon Odaki, keduanya saling tempel dan terlibat persaingan sengit. Feda dan Odaki berupaya memacu motor Honda NSF250R sebaik mungkin dan mencari celah menyalip di setiap tikungan atau trek lurus. Feda dan Odaki kemudian memisahkan diri dengan pembalap-pembalap lainnya seperti Zen Mitani, Reikat Fadillah, Jakrepat Puetisan, dan Faris Havi. Sama serunya seperti Feda dan Odaki, persaingan Mitani, Reikat, Puetisan, dan Havi juga begitu sengit untuk memperebutkan posisi ketiga. Adu cepat Feda vs Odaki serta persaingan Fadillah, Mitani, Puetisan, dan Havi terus terjadi hingga lap-lap akhir. Feda yang sempat disalip beberapa kali bisa mengambil alih kembali posisi pertama, balapan sengit kedua pembalap muda ini dimenangi Feda. Sementara peringkat ketiga di tempat Tim Mitani, disusul Havi, dan Puetisan, Fadillah yang sempat berada di posisi podium harus menerima hasil menduduki posisi ketujuh. Kemenangan Feda di ATC Mandalika membuatnya makin kukuh di puncak klasemen ATC dengan 120 poin. Sebelumnya Feda menang di balapan kedua seri Malaysia, serta balapan pertama dan kedua seri Jepang. Balapan di Mandalika merupakan seri ketiga dari Idemitsu ATC 2023. Pada tiap seri digelar dua balapan. Sebelumnya balapan berlangsung di Sepang, Malaysia, dan Motegi, Jepang. ATC merupakan salah satu sarana bagi para pembalap mendapatkan kesempatan bergabung ke Tim Moto3. Beberapa pembalap alumni ATC yang kini berlaga di Moto3 dan Oto-Oto antara lain adalah Kaito Toba, Ayumu Sasaki, Somkyat Chantra, Dennis Oncu, dan Tayo Furusato. Semangat pembalap Astra Honda berapi-api jelang IATC Mandalika. Feda dapat dukungan Mark Marquez. Para pembalap binaan PT Astra Honda Motor, AHM, punya semangat berapi-api meraih hasil tertinggi dalam lanjutan Idemitsu Asia Talent Cup. IATC putaran ketiga di Mandalika International Street Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu Minggu, 14 tanggal 15 Oktober tahun 2023. Feda Ega Pratama, Reikat Yusuf Fadilah, dan Chessie May Landry berusaha mengibarkan bendera merah putih di puncak podium. Pada seri sebelumnya di Motegi, Jepang, modal kuat sudah diraih para pembalap untuk menyuntik mental positif. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang dua kali setelah Feda mampu menyapu bersih dua race dengan menduduki podium pertama. Hasil luar biasa itu menempatkan Feda yang merupakan pembalap lulusan Astra Honda Racing School duduk di pucuk klasmen sementara IATC 2023 dengan tiga kemenangan dan satu podium kedua. Dengan perolehan poin di puncak klasmen secara tidak langsung membawa berkah untuk Feda Ega Pratama. Feda Ega Pratama sukses mengasapi para rival dan hal itu membuat dirinya semakin dekat dengan bintang Honda kelas wahid yakni Mark Marquez. Pembalap spesial PT, AHM Feda Ega Pratama. Di Mandalika, semua pembalap ingin tampil maksimal di atas Honda NSF 250R karena menyandang status sebagai tuan rumah, termasuk Feda, yang menganggap Mandalika punya arti besar baginya, karena ia mampu meraih dua kemenangan, double winner tahun lalu. Fokus saya saat ini bagaimana menjaga mental positif dan fokus untuk meraih hasil terbaik. Saya akan berupaya tidak lengah karena persaingan di IATC sangat ketat dan banyak pembalap kuat yang siap merebut kemenangan. Mohon doa dan dukungannya agar bisa meraih hasil maksimal di Mandalika, ujar Feda dalam siaran resmi PT AHM. Dua pembalap lain binaan AHM di IATC musim 2023, Reikad dan Ceci, berharap suntikan semangat dari publik di Mandalika membuatnya tampil semakin menggigit. Pada kedua seri pertama di Sepang dan Motegi, keduanya berusaha memberikan yang terbaik meski masih membutuhkan beberapa adaptasi dan meningkatkan kemampuan mengontrol diri. Penampilan Reikad di Motegi misalnya, hampir saja merebut podium namun terjatuh di lap terakhir. Kesempatan podium di depan mata hilang akibat kecerobohan saya sendiri. Di Mandalika, saya bertekad menebus kesalahan tersebut. Saya pernah naik podium 3 di ATC Mandalika 2022. Saya akan berusaha meraihnya kembali atau bahkan kemenangan di negeri sendiri, katanya. Pembalap Indonesia dapat jatah wildcard. Selain tiga pembalap tersebut, pada IATC seri ketiga di Mandalika tahun ini, kekuatan pembalap binaan AHM bertambah setelah terdapat dukungan dua pembalap wildcard memastikan bergabung. Mereka adalah Dexa Almer Alvarezel dan M. Kiandra Ramadipa, yang tahun ini berlaga pada ajang Thailand Talent Cup TTC. Dexa bukan pembalap yang baru merasakan naik Honda NSF 250R. Di TTC, dirinya menguasai sepeda motor tersebut dan sudah mengunci gelar juara musim balap tahun ini meski masih menyisakan satu seri lagi. Penampilannya kali ini akan menjadi kesempatan keduanya sebagai wildcard di ajang IATC Mandalika. Banyak pelajaran yang saya petik saat menjadi wildcard di IATC Mandalika tahun lalu. Tahun ini, saya akan berusaha lebih kuat lagi. Apalagi, saya juga baru saja mengunci gelar juara TTC. Saya ingin menunjukkan potensi terbaik. Mohon doa dan dukungannya, ucap Dexa. FEDA EGA Pratama tercepat dua sesi pertama Jumat ATC Mandalika 2023. Dua sesi latihan FP1 dan FP2 sudah dilakukan oleh para pembalap Asia Talent Cup 2023 di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia. Pembalap Indonesia yang juga pemuncak sementara klasemen, FEDA EGA Pratama memuncaki kedua latihan bebas ini dengan menorehkan laptime tercepat di masing-masing sesi. Pada sesi pagi FP1, FEDA menorehkan laptime 1 banding 45.471 dan berjarak lebih satu detik dari Reikat, Fadilah dan Odaki. Di sesi FP1 ini ada tiga pembalap Indonesia masuk posisi top 10. Selain FEDA dan Reikat ada nama Dexa Almer di P8. Sementara pada sesi FP2, FEDA kembali memuncaki tim sheet akhir sesi dengan menorehkan 1 banding 43.585 dan berjarak lebih dari 0,8 detik dari pembalap Jepang Amon Odaki yang berada di posisi 2. Di si FP2 ini Reikat Fadilah berada di posisi 5 sementara dua pembalap Indonesia lainnya yang masuk posisi top 10 FP2 adalah Kiandra, P8 dan Dexa Almer, P9 sebagai bayangan rekor laptime Moto3 di Mandalika adalah 1 banding 39.855 di FP2 Mandalika barusan. Oh iya selain tiga pembalap reguler, FEDA, Reikat dan May Landry, pada IATC seri ketiga di Mandalika tahun ini, kekuatan pembalap Indonesia binaan AHM bertambah setelah terdapat dukungan dua pembalap wildcard memastikan bergabung. Mereka adalah Dexa Almer Alvarezel dan M. Kiandra Ramadipa, yang tahun ini berlaga pada ajang Thailand Talent Cup TTC. Dexa sendiri sebenarnya bukan pebalap yang baru merasakan naik Honda NSF 250R di TTC. Dirinya menguasai sepeda motor tersebut dan sudah mengunci gelar juara musim balap tahun ini meski masih menyisakan satu seri lagi. Penampilannya kali ini akan menjadi kesempatan keduanya sebagai wildcard di ajang IATC Mandalika. Terima kasih telah menonton! selanjutnya ini berjumpa di masa depan negara ini. Hai sudah menunggu akan menjadi beberapa yang bertambah untuk Prasama. Seperti ada beberapa yang lebih banyak kembali dihampuan di Indonesia untuk menangkinkan hingga naik. Wow, Mark. You see this saving from last year, from BTC? Ya, incredible. I mean, I heard a lot about Beda Aega. Also, if you want the race in Indonesia, incredible. There's a lot of young riders. That's a good one. From the ASEAN Talent Cup. Do you think he can reach the high level? Of course, I mean, he's improving a lot, so this is the most important. And yeah, in the end, if they stay focused, they will be there. So yeah, as always, one heart. Adil Hadi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. If you wanna play toss, I wanna hate this. I wanna show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Feda Ega bikin pembalap tuan rumah tak berkutik di RACE 2 ATC Jepang 2023. Pembalap muda Indonesia, Feda Ega Pratama, kembali membuat reader tuan rumah tak berkutik di RACE 2 Asia Talent Cup, ATC Jepang, Sirkuit Motegi, Minggu, kemarin. Feda Ega Pratama sukses menjadi yang tercepat dengan catatan waktu total 26 menit 34,6 detik. Start dari P6, pembalap binaan PT. Astra Honda Motor AHM itu mampu menusuk ke barisan depan, meski sempat turun naik. Kemenangan reader asal Wonosari itu tentu tidak didapatkan dengan mudah. Dia harus berjibaku dengan rivalnya, Shinya Ezawa dan Amon Odaki. Feda Ega sempat bersenggolan dengan Amon Odaki dan mempertahankan kecepatannya ketika dibuntuti Shinya Ezawa. Feda Ega Pratama mampu tampil lebih cepat 2,382 detik dari Shinya Ezawa yang berada di peringkat kedua. Pembalap di urutan ketiga, diisi jak repat poetisan, dirinya berhasil unggul 2,6 detik. Alhamdulillah, saya berhasil meraih podium tertinggi di kedua race ATC akhir pekan ini. Sejak awal race saya berusaha tenang dan menunggu momentum untuk maju ke depan hingga akhirnya bisa menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finish. Terima kasih kepada Astra Honda Motor, keluarga, dan semua orang yang mendukung saya. Double winner ini saya persembahkan untuk masyarakat Indonesia, ujar Feda dalam keterangannya, Minggu. Sementara itu, pembalap Indonesia lainnya yang tampil di Asia Talent Cup Jepang, Hafizud Fahril Rashadhan hanya bisa menempati peringkat ke-8. Lalu Jorge Rafael Gading tak mampu menembus zona 10 besar, yakni finish di P13, Ray Kat, Yusuf, Fadilah, dan Chessy May Landry tak mampu menampilkan performa terbaiknya di balapan kedua Asia Talent Cup Jepang 2023. Keduanya gagal mengakhiri balapan hingga garis finish setelah mengalami kecelakaan. Setelah balapan kedua Asia Talent Cup Jepang berakhir, Feda Ege Pratama mampu memantapkan posisi puncaknya di klasemen sementara dengan torehan 95 poin, unggul 40 angka dari rival terdekatnya, Richie Takahira. Seri ATC 2023 selanjutnya akan digelar di Pertamina Mandalika Sirkuit, Indonesia pada 13-15 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!